Skuad Madura United telah kumpul di Pamekasan, Rabu 30 Desember 2022. Mereka langsung latihan di Madura United Training Ground Pamekasan, Cio Timur, sejak hari Kamis 1 Desember 2022. Pada sesi latihan pertama itu, hanya sebagian kecil pemain yang belum bergabung. Salah satunya, Fahruddin Wearyanto, sedang mengikuti training center Timnas Indonesia. Sementara itu, pelatih Madura United Fabio Lefundes menyampaikan, pihaknya mendukung keputusan manajemen memulai latihan kembali setelah libur sebulan lebih. Arsitek asal berhasil itu mengaku sangat senang bisa kembali berkumpul. Dia juga memastikan mereka sedang senang dengan keputusan tersebut. Dem Jorlin, Jorlin, Jorlin dan matalnya keputusan, mencung langsung keputusan nyaman pengurus pengonturun yang keput laser ini. Per이가 kumpulung keputusan nyaman. Dan timbus yang pakek minat keputusan hear microphone kabuli secą keputusan nyaman. Jadi kita sudah bikin programasih untuk mengangkut dan pantuan di Guru Man không? Nau bahes dan diatui, mas kita teltu performance untuk mencobang fisikimilankader Jadi kita behingga di atas Jadi kita akan dihati kembali Jadi kita akan kembali dalam sepukuran untuk menyegangkut untuk merupakan Kita akan memulai tetap kembali Kita kasih perjalanan, perjalanan dan latihan kita supaya kita bisa perjalanan dan latihan. Sampai jumpa di atleta, ini di teman-untun lalu, ini di teman-untun lalu, ini di teman-untun lalu, ini di teman-untun lalu dan latihan kita. Pada hari pertama, Fabio langsung memutuskan latihan sehari dua kali, ialah pagi dan sore. Terima kasih telah menonton!